Halo, saya akan menjelaskan mengenai portofolio di video saya yang ke 6 ini Portofolio itu apa? Awalnya saya akan saya jelaskan Portofolio adalah seluruh saham yang Anda beli Itu akan muncul di portofolio Anda Jadi Anda sudah beli saham apa saja, Anda pegang saham apa Terus sudah keuntungan berapa, uang Anda sisa berapa Itu akan muncul semua di portofolio saham Anda Nah, cara mengakses portofolio sama ke order menu setelah sign in ya Di sini ada namanya My Portofolio 608 atau bisa tekan Ctrl F Nah, ketika Anda klik muncul portofolio Ini adalah ID Anda, ini namanya kebetulannya account trialnya Nah, akan saya jelaskan ini satu-satu itemnya Oke, cash adalah uang Anda di mana Anda bisa tarik ke dalam rekening Anda Oke, saya ulangi kembali Cash adalah uang Anda yang tertera di mana Anda dapat tarik kembali ke rekening Anda Atau di fund withdrawal rekening Anda Nah, lalu yang kedua ada T plus 3 Cash on T plus 3 Nah, ini adalah real uang Anda saat hari itu juga Kebetulan di sini sama karena ya nggak ada transaksi Jadi, dia akan kalau akunnya jarang beli, jarang jual Biasanya cashnya sama, cash T plus 3nya sama Jadi, contohnya begini Dia punya uang satu Nanti akan saya jelaskan Equity Nextnya equity Equity itu adalah seluruh uangnya dia Seluruh uangnya dia, baik itu rugi, baik itu untung Sudah dicumlahin Saham-sahamnya, dia beli saham apa saja Sahamnya untung, apa rugi Total uangnya yang ada di situ berapa Berarti equity total uangnya ada adalah Rp1.887.390 Itu adalah jumlah uangnya Oke Lalu ada stok Stok ini adalah jumlah uang yang dibelikan ke saham Hanya saham Jadi, stok itu adalah jumlah Ini value-value saham Dua value ini Dijumlahin Totalnya Rp1.887.4 Begitu Nah, cash T plus 3 itu adalah sisanya Antara equity sama stok Jadi, uang totalnya ada Rp1.887 Yang baru dibeliin sahamnya Rp1.884 Masih ada sisa Rp23.390 Untuk bisa dibelikan saham Begitu Jadi, kalau Anda mau beli saham Anda lihatnya cash T plus 3 nya Oke, jadi disini sisa Rp23.000 Ya, kalau Anda mau beli saham Anda harus beli yang di bawah harga Rp230 per lembarnya Baik Nah, nanti ketika Misalnya Anda membeli Nih, saya kasih contoh saham BP Oke, harganya sekarang Rp83 Berarti kan satu lembarnya cuma Rp8.300 Oke, ketika nanti Anda beli satu lot BP Di akun ini Cash T plus 3 nya akan dikurangi Rp8.300 Jadi, sekitar Rp15.090 Sisa uang T plus 3 nya Untuk Anda bisa beli saham Tetapi cash nya itu akan tetap Di harga Rp23.000 Gitu Jadi, tetapi nanti Ketiga hari kemudian Maka cash nya akan kembali Mengikuti cash T plus 3 Kalau tidak ada transaksi Kenapa? Karena Cash T plus 3 itu adalah Uang sekarang ini Jadi, cash Anda belum dipotong Karena Pembayaran ketika Anda beli itu Setelah hari ketiga Anda beli Jadi, misalnya Anda tadi beli BP hari ini Nah, uang cash Anda itu Akan ditransferkan 3 hari Setelah Anda beli BP Seharusnya begitu Makanya cash nya itu tetap Makanya cash itu Uang yang ready Di dalam rekening Anda Jadi, ketika Anda mau tarik Uang ke rekening yang ada ATM Anda itu Yang awal Anda kirim Di foto halaman depan Cover buku tabungan Nah, uangnya Itu bisa ditarik Kalau cash nya sisa berapa Jadi, kalau cash Sama cash T plus 3 nya sama Berarti Anda bisa tarik Ya, segini Rp23.000 Untuk ke rekening Anda Nah, lalu terakhir ada limit Limit disini adalah Bonus sebenarnya margin yang diberikan Jadi, kayak Hutang yang bisa Anda ambil Kalau Anda mau Yang diberikan dari sekuritas Jadi, equity nya 1,8 Dia bisa membeli saham Sekitar 3 juta lagi 3 juta rupiah lagi Jadi, kalau dia menggunakannya Equity nya bakal tetap Tetapi, stock nya mungkin bisa bertambah Jadi, 3 juta, 4 juta Nah, cash T plus 3 nya Akan jadi minus Karena kan Anda berhutang Ingat, kalau Anda menggunakan limit Maksimal menggunakan hutang itu 5 hari Jadi, kalau nggak dijual atau dibeli Dalam 5 hari akan dijual otomatis Tapi, kalau Anda hari ini beli Hari ini jual Itu tidak ada Tidak bakal ada masalah Dan, kalau Anda menggunakan margin atau limit Per hari Anda pakai Misalnya, hari ini saya beli nih Besok baru saya jual Marginnya ya, limitnya Jumlah yang saya hutangin itu Nah, itu akan dikenakan bunga 1 hari Sebesar 0,07% Oke 0,07% Kalau saya hitung Kalkulator Dari penggunaan uang 1 juta Kalau kita Menggunakan margin 1 hari Berarti, dikalikan 0,007 Berarti, menggunakan 1 juta 1 hari kita dikenakan bunga penggunaan limit margin Sebesar 700 rupiah Per 1 juta rupiah Oke Jadi, kalau Anda berpikir itu Worth it untuk dibeli Dan estimasi sahamnya naik Di atas 700 rupiah Ketika Anda beli 1 juta ya Bisa-bisa saja gitu Tapi, jangan lupa Saran saya Untuk yang masih baru Jangan menggunakan margin terlebih dahulu Belajar dulu Trading yang benar Sampai Anda yakin Benar-benar yakin Kapan ketika Anda beli Saham itu bakal naik Nah, silahkan menggunakan margin Lalu, untuk yang terakhir Ini rasio Rasio ini akan berpengaruh Kalau Anda menggunakan margin Jadi, semakin banyak Anda menggunakan margin Rasionnya juga akan semakin besar Sampai Pokoknya maksimal Rasion bisa ditoleransi oleh CUC Sebanyak 80% Jadi, kalau sudah di atas 80% Biasanya pasti disuruh otomatis jual dulu Karena marginnya sudah terlalu banyak Baik, disini Penjelasan saya mengenai portfolio Nah, ini adalah kotak Kolom di mana Saham-saham apa saja yang Anda punya Ini kebetulan ada saham PNIN Dia beli di harga Rp8.55 Sekarang di harga Rp8.90 Dia beli volume-nya 1 lot Harganya Rp89.000 Sekarang Dia untung Rp3.500 4% Untungnya Nah, tapi dia Ada beli Sochi Di harga Rp280.000 Sekarang harganya Rp2.50.000 Rp71.000 Sekarang Uangnya Untuk di pembelian Sochi Itu Rp1.775.000 Dengan kerugian sekarang Rp2.13.000 Sebanyak 10% Dari total Pembeliannya ini Gitu Tapi kalau saya Bermainsage Seperti Investor Maka Ya, saya bisa beli Di harga Rp2.50 Untuk Merendahkan Average-nya saya Begitu Rata-rata pembelian saya Kalau saya beli Di harga Rp2.50 Kan berarti Di bawah Rp280 Nah, pasti kan nanti Ada perata-rataan Jadi Rata-rata saya Lebih murah Jadi Kalau memang perusahaannya bagus Ya, kenapa enggak kita Lakukan averaging Seperti itu Untuk di bawah Tidak perlu terlalu dipikirkan Kalau Anda tidak menggunakan margin Dan tidak akan saya jelaskan Untuk Nasabah-nasabah baru Karena harapan saya Kalian belajar Tanpa menggunakan margin Terlebih dahulu Tapi ketika Anda Sudah yakin Menggunakan margin Ya, Anda bisa bertanya secara Langsung kepada saya Saya akan jelaskan Mengenai Kolom di bawah ini Baik, begitu saja Mengenai Portofolio Terima kasih